Pemirsa Bupati Tabalong Anang Syahfiani mengajak seluruh pimpinan instansi di Kabupaten Tabalong untuk mendukung upaya pengumpulan zakat infak sedekah melalui Basnas. Ini dilakukan untuk meningkatkan jangkauan dan bantuan yang disalurkan Basnas ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan kebela Basnas Tabalong Mardani dalam kegiatan keteladanan pemimpin muslim dalam membayar zakat bersama Basnas Tabalong pada 12 April 2023 di Penopo Bersinar Pembataan. Mardani menjelaskan Basnas Tabalong menargetkan seribu paket Ramadan dengan nominal tiap paket sebesar 200 ribu rupiah yang mana hingga saat ini Basnas Tabalong telah menerima 165 paket Ramadan yang bersumber dari sejumlah donatur baik instansi maupun perseorangan. Agar program tersebut dapat realisasi, Basnas Tabalong mengajak instansi perusahaan dan perbankan untuk berkontribusi menyeluruhkan paket Ramadan tersebut. Insya Allah dari target yang seribu ini dapat kita realisasikan dan tidak ada kemungkinan ada beberapa perusahaan lagi baik perbankan dan perusahaan-usaha lain yang masih ingin berkontribusi dalam kesempatan tersebut Basnas Tabalong juga menyerahkan bantuan permodalan 3 juta rupiah untuk salah satu warga berimbing yang terkena musibah kebakaran belum lama tadi. Tambahan modal 1 juta rupiah kepada 7 warga yang mengikuti program Zakat Mart yang masih eksis berjualan serta santunan bagi 50 anak yatim non-panti dengan nominal masing-masing 250 ribu rupiah. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan